Pertanyaan terakhir, Bapak Bang pernah marah gak sih sama Bapak Mayok? Marah. By the way, sekarang kalo aku pake sebuah bowl ini, artinya aku akan ada segmen kebobolan bersama seseorang yang legendaris banget, yang udah lama aku gak temo, gak ngobrol. Aku pengen tau, apa kabar di hari ini? Cie, Mbak Mayang Sari. Halo, Luna. Apa kabar dong? Baik dong. Tadi kita agak seru udah banyak banget ngobrol, kalo misalnya penasaran dengan obrolan kita, langsung aja ke Youtube channelnya Mbak Mayang, Mbak Mayang Sari Official. Terus ada juga di VS Media. Nah kalo di segmen ini, ini di Youtube channel aku cuma simple aja, ini mah pertanyaan lucu-lucuan aja. Oke. Ini namanya kebobolan. Oh gitu, kenapa kebobolan? Ini bowl, bowl tuh kan bahasa Inggrisnya. Oke. Kebobolan. Oh, kebobolan. Pertanyaan dari aku. Ah, Lutuna. Oke, oke, oke. Mbak, silahkan diambil pertanyaan-pertanyaan, aku cuma pengen mendengar jawaban Mbak aja. Baiklah, ini deh. Tuh. Mbak Mayang kalo ada tawaran untuk keliling Indonesia untuk nyanyi kayak dulu lagi kira-kira akan diambil apa enggak. Gampang untuk pertanyaan aku. Kayaknya enggak ya, karena manajer aku bayarannya lebih mahal daripada akunya. Oh gitu. Wah bisa gitu. Kan manajernya suami aku. Oh, gak sanggup bayarnya ya pasti IO, IO gitu. Kalo manajer gitu waduh. Lah justru akunya gak sanggup bayar manajernya. Oh, iya kan. Gak ada izin. Kalo IO, IO mah gimana mau hubungin pastikan ya. Gitu. Tapi suami ngijinin gak sih Mbak? Pada prinsipnya sih suami aku dari dulu pun juga gak pernah ngelarang-ngelarang. Gak pernah ngelarang-ngelarang. Aku nyanyi sendiri. Jadi kalo misalkan ada tawaran nyanyi, izin dulu. Aku lebih enggak sih. Mungkin ya masih banyak yang lebih bagus lalun yang nyanyi. Masa sih gak kangen Mbak? Kangen, buktinya aku masih nyanyi kan punya Youtube channel. Maka nyanyi ya di situ. Gitu lah. Udah-udah kalo di tahap yang kayak gitu udah lewat lalun nyanyi 32 tahun. Please deh kalo sampe detik ini. Ini Mbak. Aku tadi sorry. Thank you. It's okay, it's okay. Thank you. Aku minum dulu ya. Minum dulu. Tadi ngomong dulu. Kasian. Oh tayang. Thank you. Makasih banyak. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak. Oh iya. Berapa pertanyaan sih? Udah ada lima. Oh lima, oke. Kirain itu. Gak aneh-aneh kan? Gak lah. Aneh-aneh juga nanti pasti saya akan jawabnya lebih aneh. Iya juga ya. Kalo lagi sendiri atau meantime kira-kira hal yang sering dipikirkan apa sih? Oke. Iya, pengen tau tuh kira-kira kalo lagi mikir tuh paling sering mikir apa sih Mbak. Beresin itu, walking closet aku. Wow. Terus amak. Kalo gak gini. Kalo lagi beresin. Kalo lagi beresin. Butuh bantuan saya boleh Mbak. Ini barangnya banyak banget. Gak-gak, dia sendiri juga banyak kali ya. Aduh. Perempuan itu pasti punya barang banyak. Iya sih. Iya gitu. Kalo aku lebih kepada gini loh Lun. Aku kan orangnya bukannya apa ya. Gak suka liat berantakan. Sama, aku juga gak suka. Nah itu dia gitu. Kadang kalo semamanya aku nih ada mau pergi 3 hari ke depan aku ada punya schedule ngapain, ngapain, ngapain gitu. Nyari baju tuh kadang-kadang suka, ah ntar deh pas lagi aku bisa ya aku beresin gitu. Gitu. Ya kalo orang rumah sih sebetulnya udah ngerti juga sih. Harus beresinnya seperti apa gitu. Cuman aku lebih seneng aja kalo aku yang noto sendiri. Oh iya iya. Biarnya kalo udah gerak gak bisa berhenti ya. Iya bukan lagi. Jadi semuanya kepengen apa-apa iya kan. Jadi ah ini udah sekalian ini yang masih bisa dipakai masih enggak gitu. Iya. Tapi ada keuntungannya Lun itu sebenernya cara oke juga untuk biar kita gak pikun loh. Karena kita inget item yang kita punya barang-barang kita. Iya loh. Paling banyak item apa sih Mbak? Semua banyak. Oh yeay. Gue suka guys. Semua banyak. Ya mendingan gitu lah daripada munafik ya. Kan perempuan kan gak jauh-jauh dari sepatu, tas, baju. Sepatu, tas, baju. Jadi kalo misalnya beli baju biasanya yang paling diliat tuh apa sih? Modelnya, motifnya, harganya, brandnya. Mungkin aku lebih ke color ya terutama. Color sama model itu sudah pasti lah ya. Karena kan aku ngeliat yang bisa ngukur itu bagus atau enggak kan dari kita sendiri. Baju kan gitu. Aku gak gitu, jarang Lun pakai baju semomennya kayak hitam, jarang gitu. Terus kayak nyaris aku di lemari aku gak banyak lah baju warna hitam. Oh. Karena aku lebih seneng yang lebih agak-agak sedikit apa ya. Bermotif. Ya motif, berwarna. Ya kayaknya motif ya. Ya. Karena apa ya. Mungkin itu berlaku buat diri aku sendiri sih ya. Jadi kayak ke bawah ikut ada color juga kitanya gitu. Enggak yang kayak flat gitu. Ya, ya, ya. Itu aja sih. Menarik, menarik. Men sugesti diri sendiri. Tapi kalau beli baju gitu biasanya. Eh aku punya celana ini. Ini kayaknya pake ini, pake tas ini cocok nih. Oh ambil deh. Atau eh bagus nanti pasti ada yang cocok gitu. Aku bisa pas mamanya gini. Aku mau pergi mau pake baju nih semuanya liat. Ih gue kayaknya pernah punya deh. Mirip-mirip sih gitu. Punya ini, ini, ini. Aku tuh bisa inget. Padahal itu baju belinya kapan gitu. Tapi aku ya Lun karena aku bersaudara banyak. Terus aku juga punya anak perempuan. Cuman bedanya anak perempuanku tuh. Sekarang tuh fashionnya totally different lah sama aku. Karena anak ABG kan tau sendiri kan. Lebih senangnya. Street style. Ya, yang kayak gitu. T-shirt. Cats. Catsnya mahal gitu. Hitem, 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 hitem. Ya gimana ya gitu. Pokoknya kayak gitu lah dia. Jadi kayak semuanya. Aku dulu pernah punya pikiran ini. Ah anak perempuan ada serunya nih gitu. Bentar akan tariknya ke anak. Tapi nanti kayaknya bakal berubah sih. Ada masa-masanya kan. Ya. So that's why. Aku sempet ada rasa kecewa. Lah kok dia gak mau ya kok beda ya. Gitu. Makanya sekarang ini aku lebih seneng yang ngikutin. Apa maunya dia deh. Karena begitu nanti umurnya dia udah beda kan. Pasti dia akan mikir. Oh pasti juga akan kayak gue ya. Gitu. Tanyaannya. Iya juga sih. Aku gak maksud gitu. Bukan. Maksudnya akunya yang banyak ngobrol. Cita-cita mama yang orang lain belum tahu. Dan pengen sekali terwujud. Apa mbak. Yang dari dulu tuh kayak cita-cita gitu. Sampai sekarang gak terwujud gitu. Alhamdulillah kayaknya udah semua deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Sendiri-sendiri udah juga. Jadi mau apa lagi. Gitu aja. Yang karena yang terpenting hidup itu ya. Kita harus jalanin aja. Apa yang seharusnya kita lakukan. Yang terpenting kita jelas tujuannya apa. Bener-bener. Ada gak sih mbak penyesalan. Yang yang sampai sekarang tuh kayak kepikiran. Aduh harusnya tuh gak gini ya. Gak bisa. Gak ada. Gak mau. Bukan karena. Kan penyesalan selalu di akhir. Iya. Kalau diawal itu pendaftaran loh. Betul juga. Gitu. Jadi kalau semuanya hidup gak ada penyesalan itu. Namanya kita gak hidup. Iya bener-bener. Karena. Gak mungkin kita akan ngejalanin sesuatu itu. Akan berhasil terus. Pasti ada failednya lah. Gitu. Dan kita harus. Harus gentle juga ngakuin gitu. Mau seburuk apapun kegagalan itu. Jadilah itu. Sesuatu yang. Untuk kita jadi lebih. Ya yakin lah. Ngejalanin hidup. Menurut aku sih ya. Nice. Oke. Lagi mbak. Tanyaannya gak ada yang. Menohok ya nih. Kamu aja. Coba. Kalau saya pakai buka. Kamu bertanyaan menohok nanti. Enggak lah. Ini kan disini. Ketakutan terbesar di dalam hidup main sari. Oh saya tidak pernah takut. Itu kan pertanyaannya gampang-gampang nih. Ketakutan yang terbesar di dalam hidup main sari. Apa gitu. Misalkan takut hantu. Takut gendut. Ini kalau aku ngomong nanti serem ya. Mudah-mudahan ini hanya sebuah omongan saja. Ketakutan saya adalah pada saat saya. Sumpahnya dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah siapkah saya dipanggil dia. Nah itu yang paling aku takut. Selebihnya gak ada. Kalau sama orang. Sama orang. Selama makan nasi. Dan selama aku merasa bahwa aku bener. Aku gak pernah takut. Ternyata kabung. Gitu. Takutin. Iya itu udah pasti sih mbak. Kadang-kadang itu gak tau. Tapi mungkin kayak. Kalau mau lebih simple lagi. Aku paling takut sama kecoa. Oh gitu. Oh. Mbak kecoa. Gak ada. Gak ada. Oh gitu. Jadi kalau mau nakutin mbak mayang itu gampang. Kalau aja kecoa jalan gitu. Iya. Geli. Oh lebih geli. Gitu ya. Aku sih kalau kecoa gak takut sih. Aku pernah mah lagi tidur terus kecoa jalan di dadaku. Waduh. Ini gue ngebayangin aja gue geli sampe keping. Pas dia jalan gini aku kayak. Ini apa sih. Pas gini gitu. Terus bangun liatnya kecoa terbang. Kamu berharapnya lain pasti. Ya apa kayak. Maksudnya kecoa jalan di sini. Aku sampe bingung nih. Oh itu jangan makan di kamar. Oh. Entah kenapa itu kecoa. Nyampe aja kamar gitu. Kadang-kadang kita suka nonton ya kan. Kamar ku kan ada kayak sofa kecil gitu. Dia tuh suka gini. Aku kan kayak. Ini pasti gara-gara gue suka makan di kamar. Sampai sekarang gak kan. Enggak enggak. Abis itu udah kayak. Enggak. Bye. Gitu. Bye bye kecoa gitu ya. Bye bye kecoa. Aku kecoa sih. Nggak tau tuh. Abis lu. Abis lu. Abis lu. Abis. Enggak ada satu terakhir. Oke. Kebiasaan buruk yang masih suka dilakukan. Pada dasarnya kan orang tuh gak semuanya selalu perfect. Iya lah. Iya lah. Kalau aku gigit kuku. Makanya aku suka pake. Oh dulu aku itu. Ituin bibir. Gini. Sampe tekopek. Terus abis itu. Sekarang udah enggak sih. Sekarang udah lebih. Kalau Kiran. Kiran. Ada gak kebiasaan yang nurun gitu. Nah itu. Sama gitu juga. Iya. Oh lucu ya. Iya. Bisa ibu anak sama gitu ya. Sama. Dia. Itu. Kalau Kiran lebih. Kalau kaku yang kopek bibir. Kalau. Bapaknya itu. Demen sama binatang. Eh gimana. Ya dia bisa gitu. Kalau sama burung. Dia bisa kayak ada komunikasi sama. Burung. Ah itu ya. Ya gak tau sama binatang. Luna. Rumah aku boleh disintok. Tapi ada bebek di rumah. Iya gak apa-apa bagus. Gak digoreng kan mbak. Kadang-kadang suka kesel. Gak pengen aku goreng. Jangan. Gak cuman itu doang hamster. Ini bagus dong. Gak cupan. Oh lucu. Aku juga senang binatang. Kelinci. Ah gemes. Padahal kan aku lagi mikir. Ini sebenarnya rumah apa Zu. Eh gak apa-apa. Kan penyanyi binatang. Iya sih. Aku juga suka. Ada adem gitu. Itu. Apa namanya. Ada kucing juga mbak. Enggak. Anjing ada. Ada berapa. Dua. Oh gemes. Namanya siapa. Leo sama Bruno. Leo. Kenapa Leo. Karena. Gak tau itu anak-anak Leo. Enggak. 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 Dulu kita pernah punya. Itu. Bex namanya. Dia ini German Shepherd. Tapi bukan Albino ya. Dia putih. Emang bener-bener putih. Dia turunannya dari. Jadi. Suamiku itu. Dulu punya anjing. Jamannya ada. Ibu almarhumah masih ada. Anjingnya namanya Astor. Ya sama itu. Jadi ini turun-temurunannya. Gitu. Gemes anak. Dia mati. Tahun berapa ya Dan? Terakhir. Aduh sedih banget loh. Aku baru pernah tuh kehilangan. Aku tahun lalu tuh. Eh tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Aku anjing gue mati. Sedihnya minta alamat. Iya bukan. Karena aku dari kecil kan. Sama. Itu juga dari baby banget. Terus pas. Pas aku ke rumah sakit tuh. Pas aku sentuh. Masih anget badannya. Jadi kayak baru. Selang satu menit. Tiga menit lah. Ilang nyawanya. Aku nyampe kok masih anget gitu. Itu rancang. Iya lah. Sedih banget. Sedih banget. Pak. Kamu baru pernah kehilangan binatang. Kesayangan. Sebenernya banyak sih. Cuma kan. Kalau itu kan. Anjing-anjingnya di ibu aku semua. Ah oke. Kalau ini kan. Selama bertahun-tahun aku tinggal sendiri. Hmm. Baru kali ini anjing dari bayi. Sampai mati. Di aku. Kalau begitu anjingnya gemes banget. Aku tuh gak suka anjing. Yang suka itu kan. Suamiku sama anakku ya. Lun. Ini kejadian bener-bener true story. Jadi anjingku itu. Sakit gitu. Biasanya aku tuh yang. Ah gak mau. Mana. Tengok. Dibawalah ke rumah sakit. Karena udah. Dia gak pernah sakit gak pernah apa. Tiba-tiba dipincang lah pokoknya gitu. Aduh gak sih. Terus ya. Jadi. Si guguk itu tiba-tiba pincang. Katanya dokter. Kalau soalnya guguk itu udah pincang. Agak gariskan. Pasti dia. Punya penyakit apa gitu lah. Yang agak. Agak serius gitu. Yaudah dibawalah nih ke. Di rumah sakit hewan di. Ragunan kalau gak salah. Yaudah terus. Anakku tuh yang. Mama mau nengokin. Mama mau nengokin. Yaudah aku anterin. Kesana. Ngeliat gitu. Ih. Di infus dong dia dong. Iya sama aja. Udah gitu. Pas di infus. Tiba-tiba tuh. Terus yang dia nengok. Lihat aku dateng. Dia berdiri. Tadinya udah gak ngapa-ngapain. Emang gitu. Jadi kalau anjing. Kalau masuk rumah sakit gitu. Kalau sakit. Harus ditengokin. Biar dia ngerasa. Kayak orang ya. Iya. Ya tetep aja ya. Biarpun binatang punya. Itu juga ya. Perasaan juga. Iya benar juga. Iya terus langsung berdiri gitu. Dari situ aku baru ngerasa gitu. Ya Allah ini anjing. Baik banget ternyata ya. Gitu. Kesian banget. Berdiri terus. Dia tuh yang happy. Beneran. Tadinya gak bisa berdiri lho. Udah tiduran. Udah yang ini. Aku bisa tuh. Yang terus yang ngedeket. Eh. Max. Ternyata gue selama ini. Kok gak sayang sama lu ya. Nangis aku loh. Sampai yang ini tuh. Dia tuh yang kayak ngeliat kayaknya. Terima kasih ya lu dateng. Terima kasih ya lu nih. Gitu drama banget gak tuh akunya. Udah. Abis itu aku pulang kan. Pulang pas begitu pulang. Baru sampai rumah. Dibilang gini. Ini kayaknya. Dia kenapa nyakit apa lah. Aku pokoknya gak tau. Jadi mau dipilihannya adalah. Mau dimatiin atau. Dibiarin sampai dia mati sendiri. Gitu. Anakku nanya sama aku. Sudah dengan bercucuran air mata kan. Ma gimana Bex. Ma gimana Ma. Gitu-gitu kan. Namanya kan Bex kan. Aku bilang gini. Ya udahlah. Pasrahin aja deh. Gak usah pake. Dicepetin kayak gitu. Gitu. Karena aku udah gak ngeliat kesana. Kasian. Eh. Besokannya. Mati anjingku. Anakku gak pake ABC deh. Kesana. Kesana sendiri Lun. Dibawa pulang. Ngurusin dulu. Mama. Mama gak ikutan ya. Tapi aku baru tau sih. Lebih lucunya lagi ya Lun. Itu anjing dibawa pulang. Dikuburin di deket. Sama. Dikubur di rumahku. Kantornya. Suami sih kan. Dideket tuh deket sekolah binus. Udah gitu orang-orangku pada konyol banget ya. Kan dimandiin. Dikain kapanin. Oh iya ya. Aku juga dikain kapanin. Dibungain. Bukan. Yang lucu lagi. Pas udah lagi mau masukin di kuburannya gitu. Tuh kan. Kita lagi sedih-sedihan gitu ya. Ya ampun sedih banget ya. Iya ini nih. Bu ini udah mau dikuburin. Mau diazanin gak? Ya kalau diazanin sih enggak ya. Kelawatan banget ya. Jadi kita yang dari sedih sampai ketawa. Ngawar. Ngawar ya. Ngawar ya. Ya tapi ya lucu banget. Kalau Kiran apa kabar? Baik. Dia rencana kuliah berarti berapa lama lagi ya? Ya tiga tahun lah paling cepet. Rancangan dimana mbak? Aku sih kepengennya dia tetep disinilah ya. Karena anak satu-satunya ya. Oh gak mau di mana? Dari dia sebenarnya nanti ini high school sih bapaknya udah nyuruh dia di luar. Cuman akunya aja yang berpikir enggak lah better college aja. Mungkin tapi aku masih belum terpikir. Karena aku pun berpikir kalau pun nanti college pun hingga disini aja lama-lama. Gitu. Ya. Kan sekolah di Indonesia juga banyak. Iya bagus juga. Apalagi dia kan sekolah di Indonesia. Tapi kan gak tau mungkin buat. Experience aja gitu. Enggak juga. Kirain buat Bama yang sama Pak Bambang pikirannya harus di luar nih. Oh enggak. Kan banyak kan orang-orang yang ini juga berpikir oh pokoknya anakku harus di luar nih. Aku mungkin orang yang sangat simple mungkin ya. Kayak suamiku juga berpikir dia realize pendidikan terhadap anak di rumah itu kan pasti tektokannya akan lebih deket tuh ibu sama anak. Jadi mungkin dia lebih wise melihat bagaimana nyamannya ibunya sama anaknya aja gitu. Tanpa harus dia tuh arogan maksain. Kirain harus seperti apa. Dia Alhamdulillah suamiku baiklah. Dia enggak nyuruh. Kirain kamu harus begini. Dia mau di luar oke di support. Mau di sini pun juga di support gitu aja sih. Enak sih. Pertanyaan terakhir. Bapaknya pernah marah gak dia? Marah. Ya. Kayaknya soalnya orangnya ini banget. Kalem gitu. Ya. Nah karena saking kalemnya kita mikirnya jangan sampai berpikirnya marah terus ya. Enggak sih dia enggak pernah baik-baik banget lah. Frekuensi bicaranya pun juga patah-patah kayak goyangnya Manisa Bahar. Oh gitu. Jadi apa ya. Komunikasinya gimana dong kalau patah-patah mbak. Ya mungkin karena akunya sendiri kan kita Virgo. Lebih apa ya. Enggak sungkan untuk mengungkapkan. Iya. Dari sana mungkin dari yang dia terkaget-kaget gitu. Dia merasa bahwa mungkin aku yang harus lebih ngerti. Tapi ternyata kan aku enggak. Enggak bisa. Saya enggak bisa jalan sendiri kalau tidak ada support. Gimana kita mau sejalan gitu. Itu penting banget untuk ini. Di omongin gitu. Jadi ya karena dia udah tahu. Ya rada dia rusak kan. Aku selalu ngomong kemana pun. Aku rada dia rusak. Dia pendiem. Mungkin lama-lama. Kalau sekarang. Sekarang udah oke lah. Kita tak tokannya udah. Sangat-sangat nyaman. Gitu. Dari dulu pun juga sih. Ya gitu lah. Aku rada-rada sedikit yang. Harus ada. Penyesuaian ke. Ya gitu. Ya karena mungkin aku berani mengungkapkan. Jadi ya enak. Kita klik gitu. Nice. Oke. Itu dia kebobolan with. Kebobolan bener. Kebobolan bener. Kebobolan banget ya. Ngomongin. Abis disini tadi. Kayaknya. Pertanyaannya aman-aman. Yang aku tanya juga aman-aman juga sih. Terima kasih. Eh tapi belum dijawab. Ternyata Pak Bama ngapan. Ternyata marah sama Bama En. Gak pernah. Gak pernah-pernah. Oh berarti luar biasa. Mantap. Gak pernah. Karena aku juga gak pernah marah-marah. Oh gitu. Kuncinya itu ya. Ngapain ya Mbak. Untuk apa marah-marah. Kepetua tau. Iya padah-padah. Enakan peace. Love. And gauh loh. Yeay. Thank you Mbak. Sama-sama Luna. Sukses buat semua. Youtube channelnya juga buat kamu. Thank you loh mau main ke PS Media. Iya ini kantor sama-sama. Iya keren. Keren banget. Gitu ya. Yang sering-sering main kesini kan. Oke. Salam buat keluarga. Iya. Thank you. Salam juga buat. Ya itu. Siapa lah. Oke guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you next episode. Bye bye. Guys. Aku kebobolan sama Luna. Bye bye. Bye bye. Bye bye.